selamat pagi bagian pitanya kemudian hakpen nomor empat merek rose penitip penanda gunting lem tembak dan juga kancing kita mulai saja ya untuk membuat badan dari sepatu bayi ini kita mulai dari bagian tumit kita ambil di bagian tengah-tengah ini bagian tengah sini ambil benang buat dua buah rantai lalu kita half double crochet pada lubang berikutnya ini kita isi satu lubang satu half double crochet oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bagian punggung kakinya ini kita buat double crochet Jadi pertama-tama kita beri penanda dengan stitch maker di bagian tengahnya, lalu kita hitung 16 lubang di sebelah kiri, ini ada 16 lubang di sebelah kiri, dan juga hitung 16 lubang di sebelah kanan. Di sini kita beri penanda, penandanya kita pindah, jadi di bagian punggung kakinya ini kita buat double crochet, bagian tumitnya kita buat half double crochet, sedangkan di 32 lubang bagian punggungnya ini kita buat double crochet. Caranya seperti ini, lubang berikutnya, double crochet. Terima kasih telah menonton! Ini lubang yang terakhir, yang ada penandanya, kita buat double crochet. Setelah itu, di lubang berikutnya, kita buat half double crochet biasa, hingga lubang yang terakhir, hingga lubang yang di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tim packed și hin away! Lalu, kita slip stitch! Clip di lubang 1 donc! untuk baris kedua caranya sama dengan baris yang pertama kita buat 32 double croce lagi pada bagian punggungnya ini kita buat double croce slip stitch ambil satu rantai lalu kita buat half double croce di bagian penandanya kita ganti double croce kita beri penanda lagi kita double croce hingga penanda warna merah double croce yang terakhir lubang selanjutnya kita buat half double croce kita lakukan half double croce hingga lubang yang terakhir lubang yang disini baris yang kedua sudah selesai kita ke baris yang ketiga kita slip stitch dulu buat satu rantai lalu kita buat half double croce ini mulai kita buat pengurangan ya jadi pada penanda ini kita buat decrease atau pengurangan polanya pengurangan kemudian kemudian double croce pengurangan double croce pengurangan double croce seperti itu pada bagian punggung kakinya ini mulai kita lakukan pengurangan polanya pada bagian punggung kakinya ini mulai kita lakukan pengurangan polanya kita lakukan pengurangan decrease kemudian half double croce decrease half double croce decrease half double croce hingga penanda warna merah ini kita lakukan pengurangan polanya ambil benang lalu kita ambil benang pada lubang berikutnya lalu kita ambil semua seperti ini lubang berikutnya kita buat half double crochet jadi bukan double crochet ya tapi half double crochet sama seperti bagian tumitnya berikutnya kita lakukan pengurangan lagi 4 benang langsung kita satukan berikutnya half double crochet pengurangan lagi 2 lubang diisi 1 half double crochet lalu half double crochet lagi 2 2 2 3 4 4 6 8 9 9 10 11 11 18 18 page 20 20 Lalu, kita buat half double crochet hingga lupang yang terakhir Baris ketiga sudah selesai Lalu, kita slip stitch Ambil satu rantai Untuk baris keempat ini kita lakukan pengurangan lagi Sama seperti tadi Ambil bagian tengahnya Lalu, ambil 16 lubang di sisi sebelah kanan dan 16 lubang di sisi sebelah kiri Ini 16 lubang Lalu, sisi sebelah kanan Kita akan lakukan pengurangan di bagian yang ada penandanya ini dengan pola pengurangan half double crochet kemudian half double crochet half double crochet pengurangan half double crochet kemudian 2 half double crochet ini kita rajut half double crochet hingga lubang yang sebelum penanda lubang sebelum penanda kita lakukan pengurangan ambil benang seperti ini lalu ambil benang lagi pada lubang berikutnya ini ada 4 benang kita satukan lalu kita buat half double crochet pada lubang berikutnya half double crochet lagi pada lubang berikutnya kita lakukan pengurangan lagi seperti ini lalu half double crochet half double crochet lagi jadi 2 half double crochet pengurangan lagi half double crochet half double crochet half double crochet pengurangan lagi seperti itu seterusnya ya hingga lubang yang ada penanda warna hijau 2 half double crochet half double crochet momentnya curl priori lampu di situ Justin diisi harga minh selesai meni pin ming menyentete kita buat half double crochet hingga lubang yang terakhir baris keempat sudah selesai lalu kita slip stitch lagi dan buat satu rantai ini untuk baris kelima kita lakukan pengurangan lagi sama seperti tadi saya beri penanda untuk 32 lubang yang akan kita kurangi dengan pola pengurangan 3 hdc pengurangan 3 hdc pengurangan 3 hdc seperti itu ini masih half double crochet untuk bagian tumitnya untuk bagian tumitnya lepas penanda kita hdc pengurangan hdc lalu kita buat 3 hdc half double crochet 1 2 3 decrease atau pengurangan lagi lalu lalu 3 hdc lalu 3 hdc lalu 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 pengurangan kita hard double crochet yang terakhir pengurangan setelah itu kita buat half double crochet biasa baris kelima sudah selesai kita slip stitch ambil satu rantai lalu kita buat half double crochet lagi kita lakukan pengurangan lagi untuk baris yang ke enam ambil bagian tengah lalu hitung 16 ke kiri 16 ke kanan disini kita lakukan pengurangan dengan pola dekris atau pengurangan kemudian empat half double crochet dekris empat half double crochet dekris atau pengurangan empat half double crochet hingga lubang yang terakhir yang ada penandanya kita lakukan pengurangan kemudian empat half double crochet satu dua tiga empat pengurangan lagi empat half double crochet lalu empat half double crochet pengurangan lalu kita buat empat half double crochet lalu kita buat lalu kita buat half double crochet half double crochet hingga lubang yang terakhir lalu kita buat half double crochet hingga lubang yang terakhir half double crochet hingga lubang yang terakhir yang terakhir kita slip stitch keliling sepatu ini kita rapikan ini sudah selesai totalnya ada enam baris hasilnya seperti ini lalu kita slip stitch untuk slip stitch nya jangan terlalu kencang biar dia tidak terlalu melengkung nanti sepatunya selamat menikmati selamat menikmati sudah selesai lalu kita potong benang dan dirapikan kita selip-selipkan pada lubang rajutan kita selip-selipkan pada lubang rajutan buat rantai sebanyak lima kemudian kita buat half double crochet pada lubang yang ketiga selanjutnya pada lubang yang ketiga selanjutnya pada lubang berikutnya lakukan sebanyak 10 baris atau bisa juga disesuaikan dengan besar sepatunya nanti bisa kita ukur dulu sudah 10 baris lalu kita buat 5 rantai lalu kita slip stitch pada lubang yang pertama seperti ini ini nanti untuk tempat kancingnya hasilnya seperti ini lalu kita slip-selipkan pada lubang-lubang rajutannya biar kencang hasilnya begini sekarang kita buat untuk hiasan pitanya buat rantai sebanyak 30 rantai lalu kita buat half double crochet pada lubang yang ketiga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati youtube telah kunci telah kunci Krank-anak lalu kita hdc lagi untuk baris yang kedua kita half double crochet lagi lakukan half double crochet sebanyak 6 baris ini baris yang kedua ini sudah 6 baris half double crochet bolak balik lalu kita buat single crochet mengelilingi rajutan ini agar rapi sudah slip slipnya sudah selesai lalu kita potong benang satukan dengan jarum kita jahit YOUTUBE Now adalah yang kita tidak ini tampil tampil pas namun sudah selesai hasilnya seperti ini lalu kita ikat agar berbentuk seperti pita hasilnya seperti ini selanjutnya kita jahit di sini selamat menikmati 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 lalu kita jahit kancingnya selamat menikmati 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 selamat menikmati